Intro Toto Prasowo dengan didampingi Lukito pengacaranya mengenakan baju tahanan kejaksaan negeri Nganjuk digiring menuju mobil kejaksaan guna dilakukan penahanan di dalam rumah tahanan Nganjuk Menurut Lukito pengacara tersangka dalam penetapan kliennya sebagai tersangka dan ditahan pihaknya menilai ada kejanggalan hukum sebab berkas penyidikan kasus kliennya sudah dinyatakan lengkap namun hingga saat ini tidak ada pihak lain yang disidik bahkan ditetapkan sebagai tersangka sebab menurutnya kasus OTT korupsi di didas pertanian Nganjuk itu jelas melibatkan lebih dari satu orang sebagai pemberi uang fee untuk deal proyek Menurutnya pihak penegak hukum seharusnya juga memeriksa dan menetapkan tersangka lain dalam kasus ini pihaknya yakni pada fakta persidangan akan ada tersangka baru itu kita nanti nunggu di fakta persidangan ya itu kan nanti yang menentukan bukan kita kan dan nunggu proses persidangan juga kependibatannya sampai di mana mestinya kalau ada penerima mestinya ada pemberi sementara menurut Kasipitsus Kejaksaan Negeri Nganjuk Eko Broto mengaku bukan kewenangannya untuk melakukan penyidikan atas pengembangan kasus tersebut karena itu merupakan domain dari pihak Kejaksaan Tinggi Surabaya dan Polda Jawa Timur sebelumnya pelaku yang baru menjabat sebagai Kapit Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk itu ditangkap dalam OTT beserta Besta seorang petugas Bank Jatim oleh petugas gabungan Intelkam dan Reskrimsus Polda Jatim dalam operasi tangkap tangan di Jalan Raya Kediri Nganjuk dalam kasus dukaan swap gratifikasi dalam proyek pengadaan penih pokok dan sebar bawang merah senilai 6 miliar rupiah Sebagaimana yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik bahwa ini duganya adalah memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu hadiah atau uang dalam hal ini uang 220 juta atau menerima hadiah sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap berkas dan barang bukti dan penyidik sudah menetapkan satu orang tersangka sehingga pada hari ini tersangkanya hanya satu Kalau kemungkinannya kami tidak bisa memprediksi karena memang hari ini hanya pelimpahan saja artinya kita tidak memeriksa kembali berkas berita acara pemeriksaan dan barang buktinya jadi kami menerima hari ini satu tersangka Meski mengamankan uang senilai 220 juta rupiah namun petugas belum menetapkan tersangka lain sebagai pemberi uang suap Dari Kabupaten Nganjuk, Hariyadi Suanditu melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!